Wiranto, seorang tokoh militer dan politik Indonesia, memiliki sejumlah prestasi yang mencerminkan peran, serta dan kontribusinya dalam sejarah negara. Berikut adalah beberapa prestasi yang bisa diakui dalam karir Wiranto. Wiranto memulai karir militernya di Akademi Militar pada tahun 1966 dan terus meniti karir hingga mencapai pangkat jenderal. Ia memegang berbagai jabatan strategis dalam Angkatan Darat, mencerminkan kepercayaan pemerintah pada kemampuan dan dedikasinya. Wiranto menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRE dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Posisi ini menjadikannya sebagai salah satu pemimpin tertinggi di Militer Indonesia pada masa transisi menuju reformasi menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Wiranto memiliki pengalaman dalam menangani sejumlah krisis dan masalah keamanan, termasuk krisis ekonomi dan konflik separatisme di beberapa wilayah Indonesia. Upayanya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional di tengah gejolak reformasi menunjukkan kepemimpinan yang tangguh. Wiranto terlibat dalam berbagai kegiatan diplomatik, termasuk sebagai panglima pasukan PBUB di Angola pada tahun 1995. Keterlibatannya dalam misi perdamaian internasional, menunjukkan pengakuan atas keterampilan dan kepemimpinannya di tingkat internasional. Wiranto mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilihan umum presiden tahun 2004 dan tahun 2019. Pada pemilihan tahun 2004, ia mencapai peringkat ketiga. Meskipun tidak berhasil meraih kemenangan, partisipasinya mencerminkan hasrat untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa lalu politik. Meskipun memiliki prestasi yang mencerminkan kepemimpinan dan kontribusi positifnya, Wiranto juga memiliki aspek-aspek yang kontroversial yang menjadi objek perdebatan di tingkat nasional dan internasional. Konteks ini menciptakan polemik dan perbedaan pendapat di antara masyarakat dan pengamat politik mengenai peran serta Wiranto dalam sejarah politik Indonesia.